Intro Ya Omilso masih dibincang Halo Indonesia Masih bersama Pak Robikin ya Pak Robikin ini kalau kita lihat bahwa Ya memang sudah Hakikatnya sudah Sebuah anugerah bahwa kita Diciptakan diantara Manusia yang begitu beragam Etnisnya juga beragam Tapi ternyata memang ini masih jadi Kadang-kadang jadi dianggap sebagai pemicu Tadi betul diklaim sebagai Perbedaan itu sebagai masalah Masih menjadi momok Padahal dari kecil kalau kita lihat bahwa Pasti kita diajarkan kasih Pasti diajarkan juga bagaimana Mengasihi orang lain Sebenarnya harus di titik mana Kak ini yang harus diperbaiki Ada beberapa hal Kalau manusia sulit untuk mencari Sisi baik orang lain Sehingga sulit pekerja sama Sulit untuk menghargai Sulit untuk Apa namanya Tidak melakukan hal yang kurus Maka sisakan satu saja Satu Positive thinking Khusnudun Dalam bahasa agama Orang yang kemudian khusnudun itu Selalu membuat satu pengendayaan Boleh jadi yang dinyatakan Boleh jadi yang nampak diperbuat Oleh mata saya ini dia buruk Jelek Tidak baik Tetapi saya tidak tahu Di balik itu semuanya Siapa tahu memang itu Di balik itu ada kebaikan Yang kita Masih Belum dibuka oleh Tuhan Nah kalau kita masih Menyisakan khusnudun Positive thinking Terhadap orang lain Terhadap kelompok lain Maka insya Allah Ketegangan sosial Apakah lagi tidak akan Tidak akan terjadi Tidak akan terjadi Yang kedua Dalam konsepsi kita Membangun persaudara Kita harusnya Membuka ruang yang Sebebas-bebasnya Seluas-luasnya Untuk membuat ukuran Apa itu saudara Misalnya Di langkah ulama ini Kita membuat klasifikasi Kalau misalnya kita sulit ketemu Dengan orang karena Berbagai macam perbedaan Maka kemudian Kita perluas Persaudaraan kita itu Diikat oleh satu kesamaan Yaitu sama-sama Makhluknya Allah Sama-sama manusia Yang diciptakan oleh Tuhan Dengan sekenap kesamahan Itu yang disebut dengan kita Harus panggung Uhwa Basyoria Jadi tidak perlu melihat Bahwa Oh dia etnis apa Oh dia agama apa Begitu dia manusia Dia saudara kita Sebagai saudara Dia punya hak untuk dihormati Dia punya hak untuk dihargai Dia punya hak untuk disapa Dia punya hak untuk dijenguk Kalau dia sakit Dan seterusnya Dan seterusnya Nah kalau kemudian misalnya Dalam kelompok yang lebih sempit lagi Itu Ya misalnya Dikat oleh satu teritori Bangsa Denggara Yaudah Kita kokokkan semangat bersamaan Apa itu Uhwa Watonia Nggak peduli dia dari Aceh Nggak peduli dia Sunda Nggak peduli dia Bugis Apapun juga Begitu pula agamanya Indonesia Kita bersaudara Tidak ada boleh Orang bermusuhan antar subuh Tidak boleh bermusuhan antar bangsa Nah itu Itu Lebih Kalau kemudian mau Lebih kokoh lagi Misalnya Atau Mau yang Lebih spesifik lagi Sesama agama Ukhwa Islam ya Begitu Anda sama Agama Nggak boleh kemudian Salih mengkafirkan Kalau Anda masih Bertuhan kanun yang sama Kalau Anda masih Menghadap Tuhan Dengan kiblat yang sama Maka Anda Tidak boleh mengkafirkan Satu sama lain Indonesia pada umumnya Negara yang sangat berhadap Negara yang sangat harmoni Sangat tenang ya Pak Sangat tenang Sangat menteram Kita bisa merasakan Kalau kita lihat bagaimana sih Sebenarnya Umat ataupun masyarakat Indonesia Benar-benar memanfaatkan Momentum Hari Raya Untuk bisa benar-benar Merawat perbedaan tadi Merawat rasa kesatuan tadi Bahkan benar-benar Memaafkan dari hati Ya itu Kita berharap bahwa Orang bisa memaafkan Dari hati itu Kalau dia bisa Mengintrospeksi diri Dan Modal utama Untuk bisa Mengintrospeksi diri Dengan benar adalah Mengaku secara jujur Posisi dia Di hadapan Tuhan Sejatu hal Dan posisi dia Di antara sesama manusia Dan dengan alam yang lain Apakah dia Betul-betul Sudah melakukan Satu Melakukan sesuatu Sebagaimana Tuhan Masukkan Saya percaya bahwa Tuhan menciptakan Kita semuanya Termasuk juga Mohon maaf Yang tidak Seiman dengan kita Itu Tuhan punya maksud Tuhan punya tujuan Dan tujuan Tuhan Pasti baik Tujuan Tuhan Pasti hebat Nah pertanyaannya adalah Apakah pribadi-pribadi kita Yang kalau kemudian Bergumpul Secara Bersama-sama Dalam sebuah bangsa Di negara Itu Sudah menjalankan Maksud Tuhan Tuhan menciptakan Kita Baik sebagai pribadi Mampu sebagai Komunik Kalau belum Kita harus mengakui bahwa Masih banyak kekurangan Masih banyak Kekhilafat Oleh karena itu Memaafkan orang lain Hakikatnya adalah Bukan karena orang lain Itu harus salah Kepada kita Tapi karena kita Pasti Tidak Sanggup Menjalankan Apa yang Sepenuhnya Tuhan Mau untuk kita Pasti kita Tidak sanggup Melakukan sesuatu Yang terbaik Untuk kehidupan sosial Pasti kita Belum sanggup Untuk menjaga Alam ini Agar tidak murka Dengan banjir Dengan Berbagai pencaranya Karena itu Adalah penisjayaan Maka kita harus Mengakui Kekhilafan kita Resalahan kita Dan membuka diri Untuk Memaafkan orang lain Dari hati yang terdiri Nah itu dia Instrafleksi diri Itu paling penting Ini kalau Momentum lebaran Pasti semua memang Begitu membuka hati Begitu Benar-benar merasakan Damainya Hari yang fitri Tapi setelah itu Pasti Panjang nih Pak Sebelas bulan ke depan Sampai ketemu Ramadan lagi Ini juga Perjalanan yang Mungkin banyak hilaf Mungkin ada yang bisa Dari Pak Arobikin sendiri Yang bisa disampaikan Untuk masyarakat Untuk bisa tetap Merawat perbedaan Merawat rasa toleransi ini Mbak Diga Orang puas Kalau misalnya Kita ngomong Idul fitri misalnya Maka Tidak ada Idul fitri Tanpa Ramadan Dan Ramadan itu Bulan penuh berkah Bulan ampunan Dan seterusnya Harusnya Bekal Ramadan Inilah Dijadikan Untuk menjalani Menjalani kehidupan Selama sebelas bulan Yang lain Kalau ternyata Kemudian Setelah Ramadan Kehidupan antara Di bulan Ramadan Yang khusus Yang secara Sosial Saleh Secara Vertikal Soleh Misalnya Kemudian Pasca Ramadan Tidak begitu Maka Harus Dikiliti Apakah Selama Ramadan Dia tulus Atau Ada Ada pamperi tertentu Karena pamperi politik Karena pamperi Banyak hal ya Banyak hal Misalnya Tetapi Kalau kemudian Misalnya Di Ramadan Itu Sekali lagi Ya ritualnya Bagus Sehingga ada Kesalahan Secara vertikal Tapi kemudian Juga ada Kesalahan sosial Karena Hubungan dengan Kehidupan Semakin Baik Tetapi Kemudian Pasca itu Tidak Ada yang Keliruan Berarti itu Kekeliruan Justru Ujiannya Adalah Di sebelas Bulan Itu Karena Satu bulan Ini Setan Di kerangkeng Jadi Tempat kita Berlatih Dan harusnya Menjadi bekal Kita untuk Menjalani Kehidupan Sebelas Bulan Dan Saling Memaafkan Dari hati Terima kasih Untuk kehadirannya Salam Untuk keluarga Di rumah Mohon maaf Lahir dan Batin Sekali lagi Sangat inspiratif Pemujian kita Hari ini Semoga kita Sama-sama Bisa saling Maafkan Dari hati Baik untuk Selama muslim Maupun untuk Seluruh umat Ragama lainnya Baik Sekian Pemujian kita Hari ini Jangan kemana-mana Tetap di Halo Indonesia Terima kasih Sampai jumpa